Saya merasa berhasil ketika mengajar itu, ketika mahasiswa itu mendapatkan sebuah aha, aha moment. Ketika mereka merasa bahwa proses yang kita lalui itu memberikan manfaat bagi mereka. Itu sesuatu yang membuat saya, aduh Kak, nggak sia-sia nih saya melakukan proses belajar hari ini. Kita itu saya dan mahasiswa Pak Sunu, jadi ketika kita berada di kelas itu, saya memposisikan diri, saya juga adalah bagian dari proses belajar. Jadi kami, saya dan mahasiswa, kita itu belajar bersama-sama. Sehingga di dalam perkuliahan, saya selalu fokus dengan apa yang sedang terjadi. Jadi misalnya mahasiswa berdiskusi, saya juga selalu mendengarkan apa pendapat mereka. Sering sekali dalam proses itu, saya menemukan, saya mendapatkan sebuah perspektif baru atau pemahaman baru yang kadang-kadang tidak hanya mencerahkan saya, tetapi memberi pemahaman kepada saya bahwa apa itu sudut pandang mahasiswa. Bagaimana perspektif mereka itu sangat membantu saya untuk mendesain apa yang akan saya sampaikan, apa yang akan saya tanyakan. Saya selalu merancang tiga tahap proses dalam belajar, mengajar di kelas saya. Yang pertama itu, saya selalu membuat sebuah proses semacam apa ya, supaya cair ya, bisa dalam bentuk kuis, bisa dalam bentuk, saya mendesain critical-critical question untuk mereka pikirkan. Jadi malah saya mulai dari refleksi, menurut Anda topik ini akan bercerita tentang apa atau relevan tentang apa. Bisa juga saya berikan pertanyaan-pertanyaan apa yang kita diskusikan pada minggu lalu. Di tahap kedua, pasti itu proses belajar intinya gitu ya, inti belajar mengajarnya. Nah, di sini itu kadang-kadang saya memiliki tiga alternatif atau dua alternatif. Kalau saya lihat tingkat pemahaman mereka sudah sangat baik, maka tentu saya akan berangkat ke alternatif kedua misalnya. Jadi itu langsung saya bagikan kasus untuk mereka selesaikan. Tetapi kalau kelihatannya masih banyak yang tidak terlalu paham gitu, maka mungkin alternatif atau skenario satu yang saya proseskan. Artinya saya memberikan dulu beberapa insight tambahan, pengetahuan-pengetahuan tambahan, baru kasusnya saya berikan. Dan biasanya durasinya pasti berbeda. Artinya kalau alternatif satu, pengerjaan kasus mungkin hanya sekitar 20 menit. Dan pertanyaannya adalah pertanyaan yang agak ringan. Tapi ketika misalnya saya paham mereka sudah agak mengerti, maka skenario dua yang berjalan misalnya. Nah lalu di akhir itu saya selalu akhiri dengan tidak selalu refleksi formal, tetapi selalu ada saya mintakan mahasiswa memberi pendapat apa yang mereka dapatkan dari proses pembelajaran hari ini. Nah saya pernah mendapatkan dari TLC juga ya bahwa sebetulnya apa yang didapatkan itu tidak selalu tentang knowledge. Maka saya biasanya akan bertanya, bagaimana perasaan Anda hari ini? Jadi saya beri kebebasan mereka memberikan refleksi di area apa saja. Meskipun memang kalau saya bebaskan kebanyakan pasti bercerita apa yang didapatkan secara knowledge. Apa manfaatnya bagi diri dia sebagai personal atau sebagai profesional, itu biasanya yang saya lakukan. Kalau critical question itu biasanya saya mulai dari learning outcome hari itu. Jadi contoh, mahasiswa dapat membedakan kondisi internal dan eksternal. Maka saya akan memulai critical question saya begini. Menurut Anda, apa faktor-faktor yang bisa Anda kontrol dalam hidup Anda dan apa faktor-faktor yang tidak bisa Anda kontrol? Nah itu pasti akan bisa dia jawab, oh saya bisa mengontrol rasa marah saya, saya bisa mengontrol. Bebas, tidak selalu di konteks bisnis. Jadi dia, oh saya bisa mengontrol jam berapa saya harus bangun, harus tidur. Saya tidak bisa mengontrol cuaca hari ini. Nah dari situ biasanya, ya saya akan memberi contoh betul aspek-aspek yang tadi kalian sebutkan bisa di kontrol itu adalah internal. Itulah bisnis. Kita bisa mengontrol mau meng-hire berapa orang, mau berproduksi berapa lama, beli mesin berapa banyak. Tapi kita tidak bisa mengontrol kompetitor mau launching produk apa, mereka mau menentukan harga berapa. Nah, maka dalam bisnis kita harus paham apa yang bisa kita kontrol itu adalah faktor internal, apa yang tidak bisa kita kontrol itu adalah faktor eksternal. Nah, saya selalu memulai dari tujuan akhir pembelajaran itu di critical question. Nah, kalau di kasus tentu ini sudah lebih dalam karena ini biasanya berada di tahap dua tadi ya, bukan hanya sekedar trigger. Tapi ini saya desain untuk mengarah pada topik saya. Jadi contoh, kita tahu ya bahwa good governance untuk satu topik, contoh nih Pak Suno. Good governance itu adalah satu topik yang penting bagi family business. Nah, instead of saya menjelaskan apa itu good governance, apa ciri-cirinya, bagaimana membangun perusahaan yang memiliki good governance, saya akan membuat sebuah kasus, dua kasus biasanya terdiri dari dua kelompok, di mana pada setiap kasus ini terjadi ketidakjelasan peran, terjadi perpecahan ketidaksepahaman pandangan terhadap pekerjaan, terhadap penggajian. Nah, ketika mereka sudah membingung, lalu mereka akan memberi solusi-solusi. Oh, sebaiknya bapaknya ini sudah menentukan dong. Nah, lalu nanti akan ada solusi misalnya. Oh, sebelum anak-anak terlibat sudah harus dibuat job desk dong. Nah, itu saya sammerikan, semua jawaban itu saya arahkan bahwa itu adalah aspek-aspek dari good governance. Lalu setelah mereka selesai seperti itu, saya katakan, Nah, semua temuan-temuan mereka kalian itu sudah ditemukan oleh peneliti sebelumnya dalam jurnal ini, bla bla bla, saya jelaskan. Jadi, memang kalian sudah melihat sendiri dari case study, kalau tidak ada tata tertib, tidak ada aturan dalam sebuah organisasi, yang ada adalah seperti kasus kita. Nah, untuk menghindari ini, ada sebuah tata kelola dengan ini. Lalu saya masuk ke konten-konten. Oh, tata kelola itu memiliki ciri-ciri transparansi, baru saya bisa masuk. Dan itu mereka lebih nangkap, karena sudah ada konteks sebelumnya. Tentu memang kalau contoh tadi ya di case saya yang family business, ini semua adalah mahasiswa peminatan di family business. Waktu case saya itu di strategic management, ini tentu mahasiswa yang memang memiliki case-case. Nah, biasanya saya membawa contoh-contoh yang actual terjadi, terjadi di dunia. Ya, contoh nih. Dan semua tahu, mostly mereka semua tahu gitu. Jadi, contoh dulu pernah, Bukalapak itu pernah tiba-tiba pada masa Pilpres gitu ya, tiba-tiba memberi statement politik yang membuat gerakan uninstall Bukalapak. Nah, itu saya bawa dulu sebagai konteks, kenapa bisa orang tidak uninstall? Ada apa yang terjadi? Pasti kan mereka sudah memberikan, oh iya, karena dia memberi sebuah statement yang kontroversial. Nah, itu menunjukkan bahwa politik itu juga mempengaruhi perjalanan sebuah bisnis. Pernah nggak teman-teman menemukan hal ini terjadi di perusahaan kalian? Nah, misalnya, pasti ada aja salah seorang peserta itu yang bisa bercerita bahwa konteks itu dalam, kejadian itu dalam konteks yang berbeda juga terjadi. Ya, misalnya, saya ingat sekali gitu ya, satu dari satu perusahaan bank mengatakan ya, pernah karena perbedaan pilihan ini ada rasa, ada preferensi yang berbeda. Nah, itu mempertegas kondisi itu. Nah, ada yang lain. Biasanya saya bersumber dari mereka. Begitu. Jadi, sehingga seolah-olah saya juga menyampaikan sesuatu yang ya memang tidak semua suara akan mengatakan, ya saya mengalaminya saya, tapi dua, tiga itu membuat mereka, oh iya, ini adalah suatu kondisi yang sering terjadi. Saya biasanya memang berusaha mengenal peserta. Jadi, saya misalnya tahu, oh ini dari bank mandiri pesertanya ya, kasus-kasus yang dihadapi atau kejadian-kejadian yang sedang terjadi di bank mandiri. Oh, ini perusahaan alat kesehatan. Jadi, saya biasanya mungkin tidak seluruh peserta saya tahu, saya kenal dengan personal, secara personal, tapi biasanya minggu-minggu itu saya ganti-ganti mengambil satu sosok untuk menjadi corong bagi teman-temannya. Iya loh, saya ini mengalami kasus yang sama, tapi tidak didesain ya Pak, maksudnya ini tidak saya hubungi dulu gitu loh. Jadi itu natural. Kadang-kadang juga saya salah mengambil gitu. Ketika saya tanya, ternyata dia juga tidak seperti yang saya pikirkan. Tetapi, biasanya pengenalan saya terhadap peserta itu bisa membantu mereka menjadi speaker ya. Artinya, ini sesuatu yang faktual terjadi di kita gitu. Itu yang saya lakukan Pak. Karena konteks saya mengajar bisnis, tentu memang aktivitas bisnisnya. Nah, jadi misalnya perusahaannya apa, kendala-kendala mereka dalam menjalankan usaha itu seperti apa, lalu apa hal-hal yang sering menjadi hambatan di dalam pekerjaannya. Nah, hal-hal ini cukup membantu. Nah, saya diuntungkan karena memang selain mata kuliah yang saya jelaskan ini, kami bertemu juga di mata kuliah proyek. Nah, ini kan membuat tingkat pengenalanku lebih baik gitu ya. Jadi, apa-apa yang menjadi concern mereka. Itu menjadi trigger yang baik untuk memberikan contoh-contoh atau konteks dalam pembelajaran. Dalam satu pertemuan itu, tadi kan di terakhir setelah saya biasanya membagi tiga siklus, di siklus akhir itu pasti ada sebuah wrapping up. Sebuah proses untuk menyimpulkan apa yang mereka pelajari. Nah, proses menyimpulkan ini juga bervariasi ya. Tidak selalu dengan satu cara yang sama. Nah, contoh kalau saya ambil di case tadi Pak Sunu, biasanya kan mereka menjelaskan, memberikan jawaban atau solusi dari case yang mereka kerjakan. Nah, setelah mereka memberikan case-case itu, lalu saya memberikan tinjauan teori. Oh ya, betul. Yang kalian jawab itu adalah sesuatu yang diperlukan dalam family governance. Nah, family governance ini punya unsur satu, dua, tiga. Nah, satu, dua, tiga itu tolong kalian sekarang kategorikan, kira-kira dari jawaban kalian, mana yang masuk mana, dan mana yang masih kurang dari jawaban kalian yang harusnya ada. Nah, itu dengan cepat mereka bisa mengkategorikan, dan mereka bisa langsung mention, oh ya, kita belum membuat misalnya jadwal meeting rutin. Oh ya, kita tadi belum ada usulan, kalau terjadi persengketaan lebih lanjut, apa yang harus dilakukan, siapa yang diundang, nah itu family council gitu. Nah, mereka dengan mudah menentukan itu, boleh membandingkan, boleh mengkategorikan, menurut saya tujuan pembelajaran hari itu sudah tercapai. Menurut saya sangat penting. Ya, memang kadang-kadang, aha moment itu tadi terjadi ketika saya bisa memberikan gambaran yang sangat komprehensif terhadap satu hal. Jadi, let's say ya, ketika kita berdiskusi tentang tadi kasus family business itu, lalu di situ kan akan tergambar bagaimana kita mengatur dividen, penggajian, dividen, laba ditahan itu seperti apa. Mau digunakan untuk murni bisnis, atau mau digunakan untuk keluarga. Nah, tentu saya akan menyampaikan, menyimpulkan bahwa ya, kita buat aturannya. Tapi aturan bagaimana yang ideal, kalian boleh belajar di mata kuliah financial management. Karena di mata kuliah financial management itu ada satu sebab bagaimana mengelola kapital, bagaimana mengelola laba, bagaimana penggunaannya, peruntukannya untuk ekspansi bisnis kah, untuk dibagi, karena itu ada ilmunya. Nah, teman-teman, ketika kalian sadar bahwa kita harus mengatur. Nah, aturan detailnya bagaimana, saya selalu merefer ke mata kuliah-mata kuliah yang terkait. Sehingga mereka tidak semua memang di mata kuliah ini akan didapat, tetapi mereka tahu, oh, linkage-nya ini dengan mata kuliah A, B, C, D. Nah, itu biasanya yang saya berikan rekomendasi ketika sebuah kasus akan disamerikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.